Bersoal Sebab gereja mengatakan No way Alkitab harus bahasa latin saya Tidak boleh Pakai bahasa lain Sudah tahu Orang yang menerjemahkan itu Kemudian diadili oleh gereja Dijatuhi Hukuman Karena dia menerjemahkan Alkitab Kedalam bahasa Inggris Lalu dia Dijatuhi hukuman mati Oleh gereja Dibakar hidup-hidup Abunya pun tidak boleh Ditanam Dihambulkan di udara Supaya setia dilupakan orang Sudara-sudara Orang-orang seperti itu Adalah pejuang-pejuang iman Karena semangat perjuangan mereka Mereka melihat Bagaimana Alkitab cuma bahasa latin Nanti orang tidak mengerti Cuma yang mengerti imam-imam saja Para pastor Jemaat biasa tidak mengerti Dihambulkan terjemahkan ke bahasa rakyat Wah itu dilahat Tapi Pandangannya Visinya Semangatnya Itu tetap hidup Terjemahkan Alkitab tetap dilanjutkan Sekarang ada Alkitab buat bahasa Indonesia Ada Alkitab buat jenis Bahkan sampai ke bahasa-bahasa Sungguh-sungguh terasing Yang masih hanya mengalahkan cara Mereka punya Alkitab Dalam bahasa mereka Karena apa? Karena jasa Pejuang-pejuang yang dahulu itu Memberikan contoh teladan Jadi pada waktu kita Merayakan Memorial Day Atau Hari Pahlawan Selain kita menghargai orang-orang yang berjuang Di bidang ketatanegaraan Sudara-sudara Kita juga sebagai umat Tuhan Dipanggil untuk mengingat Dan menghargai Jasa Para tokoh-tokoh iman Atau pahlawan-pahlawan iman Kalau sebab itu dalam rangka Memorial Day Saya mengajak kita sebagai umat Tuhan Mengenal para pahlawan iman Jasa-jasa mereka Di dalam Alkitab Begitu banyak Tokoh-tokoh iman Yang berjual Mereka melawan raja-raja Karena raja-raja itu menyimpang Karena raja-raja mengimport Berhala-berhala kafir Membuat umat Tuhan Melenceng jalannya Kemudian menyembah berhala Membuat Tuhan mulka Tuhan hukum umat Israel Karena mereka menyembah berhala Para nabi berjuang Untuk umat itu berpobat kembali pada Tuhan Mereka perlu kita ingat dan hargai Sebab melalui perjuangan mereka Dipelihara satu generasi Yang terus-menerus berada di jalan lurus Di jalan Tuhan Sampai dengan hari ini Dan yang akan datang Ada yang Ditahuan Kemudian dipaksa Untuk menyembah berhala Tadi kita membaca Mereka yang kemudian Memadamkan api yang dahsyat Itu adalah teman-teman Daniel Yang di-refer dalam hal ini Diambil sebagai contoh Sadra Mesa Abed Tego Mereka di Ancan Mereka itu sebagai rakyat semuanya Harus menyembah atung yang didirikan oleh Raja Pada waktu musik dibunyikan semua harus tepuk lutut Tunduk sampai kepala menyentuh bumi Menyembah atung yang Raja didirikan Sebagai contoh perwakilan Bahwa mereka takluk kepada perintah Raja Sebab Raja sudah dianggap seperti dewa Tapi tiga orang ini tegak seperti patukan Tidak mahal menyembah Kemudian Raja Saking sayangnya kepada tiga orang ini Sebab orang-orang pintar Dan mereka juga menteri-menteri Mereka bilang Kenapa kamu tidak mau menyembah Ayo kita bunyikan satu kali lagi kesempatan Raja saya kasih kesempatan kedua Kalau kamu dengar musik Kamu harus menyembah Kalau tidak aku buang Kamu ke dalam dapur api itu Tapi tiga orang yang berkata Tidak usah repot-repot Bunyikan musik lagi Kamu bunyikan musik Jika kami tidak akan tunduk Sujud menyembah patung Tuhan nampu menolong kami Kalau Tuhan tidak menolong kami Tidak usah banyak bicara Raja kami pun tidak akan menyembah patungmu Sudah diperanggap seperti ini Raja begitu murga Tiga orang yang diikat Dilempar ke dalam dapur api Yang sudah dipanaskan tujuh kali lipat Sampai Al-Gojo yang pikul mereka Begitu pintu dapur api itu dibuka Al-Gojo ini Teras disambar panas dapur tersebut Tapi tiga pahlawan iman Dilempar ke dalam Dikatakan Alkitab berjalan Tidak ada bau hangus teranggut Jumlah mereka pun tidak terbakar Cuma tali-tali itu yang hangus terbakar Lalu mereka berjalan Di dalam dapur tersebut Tidak apa-apa Ketika Raja melihat Bukan tiga Tidak ada empat Siapakah yang keempat itu Keempat itu adalah Kristus Putra Allah yang berjalan Yang berjalan Berjalan Tiga pahlawan iman Oleh karena Teladan kesaksian mereka Yang begitu teguh Perjuangan mereka yang begitu hebat Raja pun mengakui Alamnya Sadra Mesa abet itu adalah Alat sejati Alat yang benar Tidak boleh lagi mereka itu Digantungkan Ini contoh-contoh orang Yang ditulis Membuat kita Uat beriman Dikuangkan Untuk tidak gampang Menyerah Ketika ada Tidak ada keperlawanan Terhadap iman kita Teladan-teladan mereka Membuat orang Seperti Martin Luther Di abad ke-16 Berjuang Untuk Kehimbauan Alkitab Waktu itu gereja Sudah menyimpang Jauh Dari pengajaran Alkitab Orang untuk Mengakui dosanya Harus Memberikan Sedekah Membeli surat Pengampunan dosa Itu politik gereja Surat pengampunan dosa Dijual Uangnya dipakai Untuk Bikin Yang sekarang Dikenal sebagai Basilika Santo Petrus Geroma Yang kubah Dilapis emas Mereka butuh banyak emas Dari mana itu Uang musik Teruk Uang jemaah Bagaimana Lalu orang dibohongi Dibilangkan Boleh beli Surat Untuk pengampunan dosa Pengampunan dosa Masa lalu Dan juga Untuk dosa-dosa Yang akan datang Karena ada Ajaran alkitab Seperti itu Ada gak Boleh gak Minta ampun dosa Untuk dosa yang akan datang Ide dulu Tuhan Saya mau Minta ampun Yang ke dosa Buat dosa yang Saya mau kerjakan Minggu depan Boleh Malah kita Mesti berdoa Supaya kita Jangan jatuh Dalam pencobaan Dan jatuh Jatuh Dalam dosa Betul Bukan malah Minta jaminan Kalau aku berdosa Aku sudah minta ampun Lebih dulu Habis itu berdosa Puas-puas Sudah melihat Ajaran sudah Dakalikan Tuhan Untuk diterima oleh Tuhan Orang harus berdoa Mendaki Yang disebut Tangga Pilatus Sudah tahu ada berapa banyak Anak tangga Di rumah Satu Anak tangga Berdoa dulu Lalu Waktu anak tangga Berikut dengan lututnya Dia mendaki Berdoa lagi Waktu Martin Dukter melihat Semua penyimpangan ini Jadi yang saya terima Dulu dia ikut-ikutan Tapi ketika dia baca Wah kita gak pernah Ajar seperti itu Malah dikasihkan Orang benar Hanya ini Karena iman Bukan karena Anak sedekat Dan perbuatan-perbuatan Oleh sebab itu Dia menuliskan 95 tesis 95 dalil Dia menantang Para pemimpin-pemimpin Gereja Untuk berdebat Secara teologis Dengan dia Karena dia Mau meluruskan Ajaran gereja 95 dalil Dia paku Di pintu gereja Di kotaknya pada waktu itu Dia menantang Para pimpinan gereja Oleh karena Dia dikucilkan Dia diadili Dia dicatuhi Hukuman Sebagai penyesal Ketika dia mau pergi Untuk Menghadap pengadilan tersebut Teman-teman yang bilang Jangan pergi Dia diberikan waktu Kalau tidak salah Tiga hari Untuk meninjau kembali Seluruh tulisannya Seluruh kompahnya Kamu harus Tarik semua tulisan Dan menyangkal Semua kompah-kompahmu Kalau tidak Kamu akan diadili Dan dijatuhi Hukuman oleh Gereja sebagai Bidah Atau penyesal Lalu Martin Luther Dia bergumul Dia berdoa dengan Tuhan Dia tidak mau pisah Dari gereja Dia cinta gereja Seperti dia cinta Tuhan Tapi gereja Pada waktu itu Berjalan salah Bagaimana Lalu dia pergi Ke pengadilan tersebut Ketika dia mau berangkat Teman-temannya bilang Jangan pergi Kamu bakal ditangkap Di sana Dan dijatuhi Hukuman mati kamu Oleh gereja Tapi Luther bilang apa Meskipun Setan sebanyak Geteng di langit Di kota itu Aku akan tetap pergi Kedalam pengadilan Tersebut Pengadilan gereja Untuk Mempertahankan Perlindungan Dia ditanya Apa kamu Sudah memikirkan Kamu sudah mau sangkal Dan tarik semua tulisan Dan kelompok-kelompokmu Luther berkata Aku sudah memikirkan Sudah berdoakan Sudah mempertimbangkan Tidak ada satu kata Yang akan aku tarik Kecuali Aku dibuktikan Menurut Alkitab Bahwa aku itu Salah Orang-orang luar biasa Dia cuma sendiri Sudah Melawan seluruh pimpinan Pada waktu itu Kalau dia akhirnya Ada kata-kata Di sini aku berdiri Tuhan Tolonglah